Titik Soeharto nampak sibuk menjelang hari pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ya, Titik Soeharto nampak sibuk menyambut dan menemui tabu serta tokoh penting dari mancanegara. Hal itu seolah menjadi isyarat jika Titik Soeharto diduga akan menjadi ibu negara mendampingi Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi dihimpun, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pernah menikah. Dari pernikahannya mereka dikaruniai anak Sumatawayang yaitu Didit Prabowo, desainer ternama. Meski begitu, keduanya terlihat basih memiliki hubungan yang baik. Bahkan pada April 2024 lalu, Titik mengundang Prabowo di acara syukuran ulang tahunnya yang ke-65 tahun. Tak sedikit publik menduga hubungan keduanya semakin intens, terlebih setelah Titik Soeharto bergabung dengan Partai Besutan Prabowo yakni Gerindra. Yang juga menjadi lebih sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kini kabar terbaru Titik Soeharto juga tampak mulai disibukkan dengan pertemuan dengan tamu penting dari negara-negara tetangga. Dikutip dari Instagramnya, Titik mengunggah foto momen bertemu dengan sejumlah tokoh publik tamu penting di acara Islamic Fashion Festival. Tak sedikit juga warganet memuji kecantikan mantan istri Prabowo itu sudah pantas menjadi ibu negara. Bagian sejumlah warganet berharap jika nanti Titik Soeharto mendapingi Prabowo Subianto dengan ibu negara pada pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang.